Makanya banyak orang yang gak mau kerja di kerjaan yang seperti ini sebenarnya. Karena gak bisa memitahkan mana pekerjaan, mana kehidupan pribadi. Dan untungnya mereka berempat gak bunuh diri juga gitu. Punya pegangan pedoman. Untungnya bukan anakku. Ini udah kesempatan ini. Ini yang aku inginkan. Ini yang aku memang 7-7. Makanya mau pergi keras untuk kuliah Bahasa Jerman. Bermasalahnya orang pun masih ada jalannya kok. Aku harus putus kuliah. Karena waktu itu adalah keuangan gak memimpinkan. Profesionalitas kita itu memang dipuntut banget dalam pekerjaan yang seperti ini. Untungnya bukan anakku. Dan ini kita bilang ini anaknya kuat banget. Bahkan yang paling besar itu bilang, aku tuh udah jadi kayak mama sama bapak. Gagal gak gagal nanti urusan belakangan. Terima kasih. 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 Begitu masuk ke kerjaan kita Kita harus Mengajarkan apa yang Cik anak ini gak dapatkan Pada saat itu warga itu Dan itu beraneka ragam Perantangan disitu sih Jadi kalau belakang anak, 8 sinetron Harus kita gali dulu Sinetronnya seperti apa Untuk tahu masalahnya Dan untuk tahu cara menghander Di kemudian hari Wow Komplikasi banget Itu mas Rakyah udah cerita Dukanya lah ya Gitu kan Kalau sukanya jadi apa dong mas Sukanya banyak deh ya Aku suka aja kerja sama orang yang langsung Bisa kakitik Makanya aku lebih suka sama manusia Kerja gak bisa sama tumbuhan Atau gak bisa sama mesin Kerja sama orang, sama anak-anak Mereka itu kan orangnya Yang jujur banget Jadi tenang aja Kalau mereka bilang makasih ya Udah membantuin kerja VR Makasih ya Udah ngajarin aku tadi Aku bilang Oh apa yang aku lakukan ini berguna ya Itu hal-hal kecil Itu sih kak Nelma Jadi banyak Sukanya juga Kalau kita yang memang kerja Dari hati Itu hal-hal yang kecil yang cuma mau bilang Makasih ya Gil Udah Nikatin sepatuku tadi Itu kan satu Kebahagiaan tersendiri ya Yang dapat materi Tapi juga dapat kekuatan batin juga Kan Fan banget Mas Ragil Setelah menangani Anak-anak ini gitu mas Untuk kamu sendiri Pelajaran apa mas Yang bisa kamu ambil Pelajaran yang bisa aku ambil Yang pertama itu Adalah Aku Berpikir gini Gak gampang ya Jadi orang tua Ya kan Dan aku harus Mau dulu Koneksi itu Seperti apa Kalaupun nanti aku mau punya anak Aku sanggup gak ya Aku juga belajar Untuk aku Setiap masalah itu Ada solusinya gitu Jadi setiap anak-anak yang Senang banget Kalau melihat anak-anak yang bilang Makasih ya Karena kalian Aku bisa balik lagi Ke orang tua Karena sebenarnya Banyak hal Banyak hal yang Sebermasalahnya orang pun Masih ada jalannya kok Termasuk Walaupun si anak gak balik lagi Ke rumah orang tua Tapi si anak ini Kita ajarkan Untuk menyayangi orang tuanya Karena kan Penting juga ya Hubungan baik itu tadi Walaupun kita punya masalah Itu sih kan Aku jadi lebih 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 ngerasa Berterima kasih juga ya Sama orang tuaku Karena Sesulit-sulitnya Ekonomi kami pada saat itu Tetap Kami dididik Jadi anak yang baik Bersyukur juga Orang tuaku bisa melewati Hal yang Gak gampang juga Lebih bersyukur sih juga Aku mau minta tips dong Buat teman-teman yang nonton ini Bagaimana caranya Supaya mereka bisa Seperti Mas Ragil nih Bekerja di bidang yang sama Jadi kalau teman-teman Memang Pengen banget nih Bermimpi untuk Jadi orang yang Sukses Atau kekuliah Di luar negeri Bekerja Canangkan aja Bermimpi itu Di kepala Dan berusaha Kita mungkin Mendapatinya Kalau aku pikir gini Kalau kita gagal Untuk mendapatkan Impian itu Tapi kita belajar Dan kita Merasa kuat Karena kita Sudah berusaha Untuk mendapatkannya Daripada Kita gak Melakukannya Dan jadi kita Terakhir menyesal Kenapa gak Melakukin ya Jadi buat teman-teman yang Dari keluarga ekonominya Ayah aku Yang dulu bilang Gak mungkin aku bisa Kuliah di Jerman Atau gak mungkin Aku master di Jerman Tapi ada caranya Karena Jerman membutuhkan Banyak tenaga Kerja kok Cuma memang Kesempatannya Harus kita lihat Dimana yang memang Dibutuhkan Jangan pernah lupa Dengan mimpi Gagal Gak gagal Nanti urusan belakangan Jadi ayo dong Bermimpi Dan wujudkan Mimpi kalian Mas Ranggil Kamu keren banget Aku dengerin cerita Kamu nih Tadi Mules Iya Nangis Iya Wah aku berpikir Aku ada di posisi Anak itu Terus aku juga Kepikiran ada di posisi Kamu itu pasti Gak mudah banget Dan kamu Hebat banget Bisa ada disitu Wah luar biasa Keren mas Ranggil Terima kasih banyak ya Ilmunya Aku Luar biasa Banyak belajar Dari mas Ranggil Buat temen-temen Yang mau tahu Lebih banyak lagi Tentang mas Ranggil Profesinya Kehidupan di Jerman Bisa juga Cek ke Youtubenya mas Ranggil Apa mas? Karo Jerman Tentang mas Ranggil Tentang mas Ranggil Terus ya Sering-sering Nongkrong di media Sosial kita aja Karena mungkin ada info-info Juga yang bakalan Bisa jadi informasi lah Buat temen-temen yang mau Datang ke Jerman Atau juga mau meraih mimpinya Dimanapun kalian berada Betul banget Dan temen-temen juga Kalau mau cari Mau tahu seperti apa Di luar negeri Atau mungkin temen-temen Ada yang di luar negeri juga Mau denger banyak hal Mengenai apapun Mas Ranggil ini Juga aktif banget Di Clubhouse Apa mas? Di Aspora Indonesia Benarkan Elma Di luar negeri show Jadi kita juga cerita-cerita Seri-seri Dan ngebahas banyak Seperti malah Betul Tempat pokoknya Kalau mau cari ilmu Yang banyak-banyak Clubhouse Di Aspora Indonesia Itu pas banget buat kamu Gitu Oke mas Ranggil Kalau gitu Aku terima kasih banyak Mas Ranggil ilmunya Seri Nanti kapan-kapan Kita ngobrol lagi ya Oke Kalau gitu Temen-temen Terima kasih juga Sudah nonton ini Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat Dan Sampai ketemu lagi Di video berikutnya Dadah Assalamualaikum Sampai ketemu Terima kasih.